Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi ada pertanyaan Di Youtube saya Dari mbak kita lihat Mbak siapa tadi Mbak Sarifa ini mbak ya Mbak Sarifa Intan, moga-moga saya gak salah Mbak Sarifa Intan menanyakan Apakah WPS Office Bisa digunakan di Macbook Air M1 Kalau iya apakah berbayar Atau ada Pilihan Tidak berbayar Tapi jika berbayar ada Benefit-benefit lain, oke Makasih mbak pertanyaannya Kita langsung Ke WPS ya WPS Office, saya Menggunakan WPS Office di Linux Dan itu berjalan normal Di Windows Karena saya gak pakai Windows Jadi saya gak pakai Tapi beberapa teman saya pakai Dan gak ada masalah ya Kalau di M1 Saya sendiri belum pernah Coba Nginstall Nginstall aja Nggak 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 coba saya ya Tapi saya kira Nggak ada masalah Seperti mbak Lihat disini ada Trial version Support Intel Mac Silicon Artinya dia sudah support M1 Mbak coba download aja disini Kemudian diinstall Apakah ada future-future lain Yang berkurang Atau ada Versi trialnya Kemungkinan ini memang Versi trial ya Karena dia menyediakan Untuk Untuk yang berbayar Dia ada 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 versinya sendiri Gitu Jadi silahkan aja Dicoba Nanti kalau dicoba Bakal ketahuan ya Oh bagian ini Ternyata yang Nggak Nggak apa Nggak bisa digunakan Untuk yang versi free Atau trial version ini Terus Apakah ada pilihan lain Ada banyak ya Misalnya Microsoft Office Atau Office 365 ya Office 365 Dan ini berbayar Ya ini berbayar Beli license-nya Di beberapa tempat Disini Nah disini Sudah ada harganya ya Kayaknya ya Ada yang Rp39.000 per bulan Ada yang Rp156.000 Disini Tinggal beli aja License-nya Kemudian kalau sudah install Di M1 Itu Bisa tinggal pakai Gitu Apa Tinggal masukin license-nya Dan ini bervariasi ya License-nya 365 Kemudian Ada nggak yang versi Gratis Tapi Full feature Ada Jawabannya ada Mbak bisa pakai LibreOffice Apakah LibreOffice ini Bisa berjalan di Macbook M1 Ya Jawabannya bisa Karena saya juga pakai Di Macbook M1 saya pakai Di iMac saya Juga pakai Dan ini Benar-benar Free Segala future-nya Bisa dipakai Tanpa perlu kita Bayar Nah ini Sama Paketnya itu ada Di beberapa Ada Untuk Ketik-ketik Saya langsung Demo-kan saja ya Nah ini adalah LibreOffice Yang berjalan di Apple IMAX saya Ini ada Disini ada beberapa Macem ya Ada Untuk mengetik Namanya Writer Ada Call Untuk Spreadsheet Ada Impress Untuk Presentation Ada Untuk Draw Atau Menggambar Ada Math Untuk mengetik Formula Matematika Dan ada Seperti Microsoft Access Di Microsoft Office Nah silahkan Dicoba Aja Aplikasi ini Tampilannya Kira-kira Seperti ini ya Memang Pasti akan ada Penyesuaian Karena Baru ya Artinya Baru mencoba Pasti Harus ada Proses belajar Yang harus dilarui Tapi saya yakin Ini Gratis Dan Tidak perlu Bayar Kalau memakai ini Kemudian Untuk tampilan Di Versi Excel-nya Itu Spreadsheet Misalnya ya Nah ini Hampir sama Dengan Excel Rumus-rumusnya Juga Mirip-mirip ya Tinggal Sedikit Belajarlah Kemudian Untuk Presentation-nya Kayak PowerPoint ya Ini Hampir sama Kayak PowerPoint Pilih saja Template-template Yang ada Kemudian Modifikasi Untuk Mengerjakan Pekerjaan Kita Nah itu Libre Office Yang benar-benar Free Dan silahkan Diambil Kemudian Ada Gak yang lain Lagi Ada lagi Yang lain Yang ini Bawanya Apple Namanya Iwork Apple ya Ini Adalah Aplikasi Sama Word Excel Seperti Excel Dan PowerPoint ya Tapi ini Murni Natif Kepunyaan Apple Kalau teman-teman Sudah Punya Apple Kemudian Ingin Memakai Office Gitu ya Kalau Saya Pribadi Saya juga Pakai Ini Aplikasi Iwork Ini Dan Pasti Secara Compatibility Dengan Apple Sangat Compatible Karena Ini memang Aplikasi Bawaannya Feature-feature-nya Kalau buat saya Itu memang Luar biasa Salah satu Kenapa Saya Tidak Bisa Pindah Memakai Keynote Karena Memang Keynote Di Bawaan Apple Ini Luar biasa Saya Membuat Presentasi Dengan Menggunakan Keynote Biasanya Secara Pribadi Saya Tidak Jarang Memakai Aplikasi Bawaannya Word Bawaannya Microsoft Saya Lebih Cenderung Memakai Kalau Membuat Presentasi Pakai Keynote Kalau Membuat Laporan Saya Memakai Page Dan Memakai LibreOffice Jadi Saya Memakai Tool ini Kemudian Ini Bisa Di Instal Cara Instalnya Cukup Mudah Teman-teman Bisa Masuk Ke Dalam Aplikasi Ini Dan Ketik Disini I Work I Work Nah Disini Sudah Ada Tiga Software Ini Yang Bisa Dipakai Dan Di Install Di Mac Silahkan Pakai Aja Gratis Dan Feature Feature Canggih Oke Sedikit Tampilan Preview Untuk Page Number Dan Keynote Ini Kalau Saya Contohin Untuk Page Atau Kalau Kita Mau Ngetik Di Semacam Words Pilih Pilih Disini Misalnya Ini Ini Tampilan Untuk Melakukan Dokumen Pengetikan Dokumen Ini Bentuknya Kira-kira Seperti Ini Kemudian Untuk Spreadsheet Nya Spreadsheet Nya Itu Bisa Menggunakan Number New Dokumen Kita Contohkan Ini Dia Nah Ini Tampilannya Tampilannya Bagus Dan User Friendly Tapi Sekali Lagi Teman-teman Yang Baru Menggunakan Ini Pasti Butuh Sedikit Belajar Tapi Saya Pastikan Kalau Maka Ini Mantap Sip Pokoknya Kemudian Satu Lagi Saya Ingin Memperlihatkan Kalau Saya Membuat Presentasi Pakai Keynote Nah Ini Adalah Template Templatenya Salah Satunya Saya Pilihkan Salah Satu Nah Ini Adalah Keynote Kalau Saya Membuat Presentasi Sekali Lagi Butuh Effort Untuk Belajar Aplikasi Office Baik itu Libre Office Maupun Aplikasi IWork Kalau Teman-teman Belum Pernah Mencobanya Jadi Tetap Harus Belajar Sedikit Untuk Mencobanya Kemudian Yang Kekurangan Dari Aplikasi Aplikasi Apa IWork ini Mungkin Kompatibilitas Memang Bisa Dilakukan Save As Kedalam Bentuk Misalnya Mungkin PowerPoint Saya belum Pernah Mencoba Tapi Yang Pasti Ini Bisa Diekspor Ke PDF Kalau Mau Diekspor Kita Lihat Disini Export Nah Disini Ada Tulisannya Export PDF PowerPoint Kemudian Ada HTML Ada Export To Image Kalau Diekspor Ke PowerPoint Kemungkinan Berantakan Itu Ya Pasti Karena Beda 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 At least Ini Bisa Dipakai Dan Free Kalau Tujuannya Untuk Memakai Free Gak Usah Beli Dan Memakai Saya Sarankan Memakai Iwork Kebawahan Apple Sendiri Atau Bisa Memakai Libre Office Ini Yang Saya Sarankan Untuk Memakai Yang Versi Free Kalau Teman-teman Di Apple Pakai Iwork Kalau Di Windows Sorry Kalau Di Apple Bisa Iwork Bisa Libre Office Kalau Di Dan Ini Juga Bisa Berjalan Di Windows Kalau Ini Iwork Tidak Bisa Berjalan Di Windows Hanya Murni Di Apple Saja Oke Itu Saja Tentang Office Di Lingkungan Apple Atau Pengguna Apple Produk Produk Apple Oke Thank you Semoga Bermanfaat Bye Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Ini Sehat Selalu Semuanya Bye